Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kandang sapi Kali ini kita bersilaturahmi di salah satu peternakan Bapak Ujang Yang berada di kampung Buminabung Ilir Kecamatan Buminabung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Di sini ada peternakan yang cukup besar Kandang yang cukup lebar Di sini Bapak Ujang ini mengkhususkan peternakannya pada penggemukan Jadi penggemukan ini dikhususkan juga untuk ternak-ternak yang berjenis metal dan limosin Sahabat kandang sapi kali ini kita sudah bersama pemilik peternakan Ini dengan Pak Ujang ya Pak ya Iya Pak Ujang Pak Ujang Radiko Pak Ujang Radiko Ini domisili ini kandang ini tempatnya di mana Pak? Buminabung Ilir Buminabung Ilir Ini kandang ini kandang ini muat berapa ekor Pak? Ini kalau pul sekitar 55 Kalau penuh 55? Iya Ini yang sudah terisi berapa Pak? Ini sekitar 37 Kemarin habis dibongkar 9 ekor Pak Dibongkar 9 ekor? Iya Jadi ini tinggal berapa Pak? Ini tinggal 36 Tinggal 36 Dari ternak 36 ini apa enggak repot Pak ngasih pakan Pak? Ya kalau kita ngarit ya repot Pak Cuman kita pakannya kayak gini ini Jadi enggak ini Kulit sama sentrat Kulit jingkong? Iya Kulit jingkong, onggok, kemudian campur sentrat Jadi tidak repot Pak ya? Iya Ini sudah berapa lama Pak? Ini masih baru Kalau pertenakannya sudah lama Sudah hampir Berapa bulan ya? Ya hampir 7 tahunan lebih Kalau ternaknya sudah 7 tahunan? Iya Tapi kalau untuk yang isian kali ini Sudah berapa bulan ini Pak? 2 bulanan ini Pak 2 bulan? 2 bulan ini sudah kondisi gemuk seperti ini apa gimana Pak? Ya dulunya kurus kayak ini Pak ini baru satu minggu ini Ini? Iya Ini baru satu minggu? Iya Tadinya kurus? Kurus bener ini sudah mau ngisi Sudah mau ngisi? Iya Pakannya apa Pak? Pakannya itu sentrat sama onggok sama kulit? Tetap sentrat sama onggok? Iya Nah untuk Ini kan supaya nanti yang akan bertenak ini tahu bagaimana prosesnya akan gitu Pak Supaya gimana enggak Apa ya enggak susah nyari pakannya Nah ini untuk pola makan Pak Pola makan dari onggok kemudian sentrat Ada lagi apa tadi satunya? Kulit Nah kulitnya Nah ini untuk pola makan satu sapi ini per hari kira-kira berapa kilo Pak? Mundaknya Mundaknya Pak? Ngasih pakannya 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 Paling sekitar 10 kilo Pak sama semua Pak Sama semuanya Sehari semalam Sehari semalam cuma 10 kilo Kalau diuangkan satu sapi itu hanya kisaran 10 ribu enggak nyampe Pak ya Pakannya 15 ribu Iya semua Semuanya Iya Dari pakan minum Kalau minumnya pakai apa Pak? Pakai tetes 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 tebu Iya Pakai nganu garam Garam Dicampur mineral Pak? Enggak Enggak ada mineralnya Enggak ada mineralnya Cuma itu aja Ini kalau di proses penggemukan ini Dari Dari sapi masuk ke kandang Kemudian Layak dijual Itu kira-kira kalau disini Pengalaman Bapak ini Untuk keluarnya itu berapa bulan dipelihara Pak? Tiga bulan Tiga bulan? Iya Tiga bulan itu sudah bisa dijual Pak? Udah Udah kayak gini nih Ini? Ya itu Itu kan udah Itu belum tiga bulan Masih sekitar dua bulan Ini masih dua bulan Tapi kalau sebulan lagi udah penuh dia Sebulan lagi dia sudah Sudah ngisi semua Semua bulan gitu ya Semua bulan Kalau dari masuk Masuk pertama Bulan pertama Artinya masuk di kandang pertama itu Bobot berapa Pak? Kita beli Pak? Ya kita masing-masing Ada yang empat kintal Empat kintal setengah Kalau umpamanya empat kintal nih Dari empat kintal itu Dipelihara selama Berapa tadi? Tiga bulan ya? Nah tiga bulan Dipelihara selama tiga bulan itu Jadi berapa kintal Pak? Ya kalau biasanya Ada yang enam kintal Ada yang enam kintal setengah Tinggal lihat Apa makannya sapi Perkembangannya Dari tiga kintal Jadi enam kintal Berarti Sembilan ekor Sembilan ekor Itu laku Kalian lima puluh Per kilonya Oh per kilonya Laku lima puluh Iya Iya Jadi selama Apa namanya Selama tiga bulan Ini wajib keluar Pak sapi Iya Kalau nggak keluar Nggak ketemu pakan Nggak ketemu pakan Iya Nah ini Lagi-lagi pakannya Pak Pakan ini Ini kan hanya Apa namanya Sentrat Kemudian Onggok Kemudian kulit Singkong Nah Dari ketiga jenis ini Apakah ada tambahan lain Pak? Nggak ada Nggak ada Cuma itu aja Khusus? Khusus Nggak ada rumput sama sekali? Nggak ada Kok bisa Pak? Ini dulu kurus loh Pak ini Yang mana? Ini Yang ini? Ini dulu paling Empat kintal paling dulu Dulu empat kintal Sekarang ini sudah berapa ini? Sudah enam setengah Sudah enam setengah Iya ini Sudah layak jual berarti? Iya Bentar lagi Oke oke Jadi ini gini Pak Jadi saran Saran dari Bapak Untuk terkait dengan Sahabat-sahabat kita Yang mau Memulai peternakan ini Kan banyak yang takut nih Pak Ngasih pakannya repot Ngaritnya repot Nggak punya rumput Nah ini sarannya gimana Pak? Ya kalau kita piara Kayak gini Ya enak kita beli Itu aja Singkok Kulit singkong Nggak mau kok Biayanya nggak banyak Itu Estimasi Pak Estimasi kulit singkong Ongkok Kemudian Dan lain sebagainya Biaya operasional Kemudian dengan penjualan Modal Biaya operasional Penjualan Itu Masih Keuntungannya masih gimana Pak? Ya daripada Kita Jual beli sapi Enak gini lah Kalau hasilkan Kadang sapi ada yang cepat Perkembangannya Ada yang kurangan Gitu Tapi Kalau Dengan ngisi segini banyak Ini Sepertinya sangat menjanjikan Keuntungannya Pak? Ya Yang penting Kita sama-sama jalan Sama-sama jalan gitu ya Oke Pak Sementara itu Pak Terima kasih banyak Atas informasi yang diberikan Semoga bisa bermanfaat Bagi Sahabat-sahabat kandang sapi Yang Nantinya akan memulai Peternakan sapi Khususnya Di Penggemukan Terima kasih Salam ngandang Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh